Berjalan di antara rindangnya hutan Kalimantan yang penuh misteri selalu membuat kami berdebar. Tak sabar ingin menghadapi medan rintangan berikutnya yang selalu saja membuat adrenalin 10,000 miles memuncak. Benar saja, tak lama kemudian kami dihadapkan pada sungai khas Kalimantan yang lebar dan deras. Pengecekan handicap dilakukan agar mobil bisa dengan mudah melewatinya. Ini sungai Maring Ringan, Base Camp 10 di sini. Ini Base Camp 10, waktu saya survei nggak sedalam ini, hanya sedengkur, tapi ini sekarang sepinggang. Tapi masih bisa diseberangin mobil karena orang bisa jalan. Kalau orang bisa jalan berarti mobil juga bisa nyeberang. Sungai ini menjadi sungai kedua terbesar yang pernah kami temui sepanjang perjalanan. Air pasang sore itu membuat kami berpikir dua kali. Berhasilkah kami melewatinya? Setelah menentukan titik wincing di seberang sungai, leader pun memutuskan untuk melintasinya. Selama saringan udara berada di atas dan mesin sudah dilapisi, mobil pasti aman jika terendam. Lubang udara pada tangki bensin pun bisa jadi kemasukan air jika mobil terendam lama dan mengakibatkan mobil kehilangan tenaga. Penyelamatan mobil saat kondisi seperti ini sungguh menegangkan. Tingginya air yang masuk ke dalam mobil tak bisa dihentikan. Ditambah titik wincing yang lumayan jauh, dibutuhkan tali seling dan plasma yang ekstra panjang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan perjalanan pun kami lanjutkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Di sana sekarang kita sampai, maka sudah ada, karena nggak mungkin kita bawa lewat sini. Di sini traknya sulit dan barangnya nggak ada di sini. Coba cek ke Yuma, udah beli atau belum? Karena dia tuh suka main-main kalau disuruh. Yuma dah, konfirmasi belum, A? Monitor nggak, A? Ya, monitor. Udah, Pak. Sudah disiapin. Apanya yang disiapin? Nah, itu menurut catat-catatnya, udah dikasihin. Kita pasat tempat mereka. Coba pacar listnya, A? Apa aja yang sudah dibeli? Listnya kan saya tinggalin di mereka. Nah, terus gimana cara kita ngeceknya? Nanti kita cek, Pak. Kemudian. Kalo nggak lengkap? Itu, A? A, kadang-kadang dia tuh dikasih itu, nggak dibaca. Main-main lempar-lepar ke orang. Nanti bingung. Nanti kalo disampai tempatnya nggak lengkap gimana, A? Ayo balik lagi. Ngecek? Iya. Ayo, Yuma mau disiap naik ocek, Pak. Insya Allah. Coba. Kemudian, tim Thousand Miles dihadapkan pada jalan sempit dengan permukaan tidak rata. Sepintas terlihat mudah. Tapi, medan lintasan seperti ini membuat mobil jatuh ke kiri dan membentur dinding tanah. Yuma memutuskan untuk berada di luar mobil. Kemudipun dipegang Melly, partnernya. Disarankan jika menghadapi handicap seperti ini, sebaiknya mengurangi beban mobil dengan menurunkan penumpang. Halo, halo, halo. 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 Cepat. Berbagai tingkat kesulitan handicap kami hadapi demi mencapai titik tujuan. Area terbuka di tengah hutan belum berarti rintangan belum berakhir. Kami mulai merancang strategi agar tetap dapat bergerak maju. Kerjasama dan kekompakan melewati handicap selalu diutamakan. Raungan suara mesin dan detak jantung seolah tak terpisahkan dengan jiwa. Layaknya berseluncur di taman bermain, kami melakukannya dengan mobil off-road kesayangan kami. Semakin tinggi gaya gravitasi menarik, maka semakin lebar pula senyum di wajah. Di penghujung perjalanan, tak lantas membuat semangat kami menurun begitu saja. Justru kami sangat senang karena tempat yang dituju sudah di depan mata. Kini, Tausen Miles dan peserta dihadapkan dengan alur air yang dalam. Jerukan air selebar badan mobil membuat pengembudi tak bisa melihat tapak roda. Kami pun pasrah dan hanya mengandalkan arahan dari co-driver di luar kendaraan. Tak selamanya kecepatan laju mobil bisa menyelamatkan kendaraan dari handicap berbahaya. Pada kondisi seperti ini, kesabaran pengembudi sedang diuji. Tak mau ambil resiko, leader pun turun tangan. Tidak apa-apa, udah aman, udah aman. Tidak apa-apa, udah aman. Tidak apa-apa, udah aman. Ini bekas jalur dikorek motor, jadi single track. Itu kalau jatuh di sana bahaya sekali, perot body. Jadi kalau mau jatuh nggak apa-apa, tapi harus separuh. Dan jatuhnya sebelah kanan mobil. Itu aman, kayak saya tadi begitu. Terima kasih. 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 Terima kasih.